Halo assalamualaikum kita bikin poj racut ya ini dengan membuat magic ring ya kemudian ambil hook seperti ini dan rantai satu kita akan membuat 6 sc di dalam hole 1, 2, 3, 4, 5, 6 oke setelah itu kita akan tarik ekornya hingga kecil ya dan kita akan slip stitch oke kita pakai sc berarti saya tidak akan slip stitch ya langsung jalan saja tapi kita tandai jadi langsung masuk disini seperti kalau kita bikin amikurumi ya jadi bersambung karena saya akan membuat dasaran memakai single crochet saja sebentar saya cari ini oke jadi langsung disini dan sambil merapikan nah selanjutnya untuk row kedua ini kita isi setiap stitchnya dengan 2 sc oke ini adalah yang terakhir ya kita kasih tanda biar nggak bingung jadi kita akan hitung jadi masing-masing stitch ini kita isi dengan 2 sc sambil merapikan yang belakang oke sudah 2 3 3 4 4 5 5 6 ya ini adalah yang terakhir 6 selanjutnya kita akan membuat 1 2 1 2 1 2 jadi total baris keduanya ada 12 12 chain ya 12 stitch oke kita mulai dengan baris ketiga kita mulai dengan 1 sc 2 sc kemudian 2 sc kemudian 2 sc kemudian 2 sc kemudian 2 sc tentunya 6 set juga ya 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 1 ini tadi ada yang ketinggalan nah masih mengatur pencahayaan ya berapa ini tadi 1 Kemudian 2 Satu lagi Dua Jadi begini terus Sampai 6 set Oke jika Hitungannya udah benar Pasti nyampe nya disini pas 5 set Dan ini yang set ke 6 Pas di penanda Pas Isi 2 Disini ya Kita lepas penandanya dulu Ini kita isi dengan Dua double Single crochet Oke Seperti ini Kita kasih penanda lagi Baris selanjutnya Kita mulai dengan Single crochet nya Satu satu dua Satu satu dua Ini ya Satu satu dua Ini dua Nah sama Ini pasti hasilnya harus Enam set Satunya dua kali Kemudian Dua Oke Kita lanjutkan Hingga di Ujung Oke Hampir di Ujung Sama ya Satu Dan di Pas penanda Kita pasti Pas misi Dua Single crochet Ya Kalau hitungannya Benar Oke Pasang lagi Penandanya Selanjutnya Selanjutnya Kita akan membuat Satu satunya Tiga kali Dua Tiga Nah selanjutnya Diisi dengan Dua Oke Lagi Satunya Tiga kali Dan Dua Lanjutkan Sampai di Ujung Oke Baris selanjutnya Satunya Empat kali ya Satunya empat kali Kemudian dua Satunya empat kali Kemudian dua Nah nanti hasilnya Bukan melingkar Kayak Ini ya Jadi kayak Heksagonal Kalau Ingin Bentuknya Pure lingkaran Dibalik ya Jadi bukan Satu Dua Satu Dua Diakhiri dengan Dua Tapi Kalau ingin Bulat itu Diawali dengan Dua Jadi Step pertamanya Dua 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 Satu Satu Dua Satu 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 Gitu ya Ya Semoga Dipahami ya Ini akan saya Lanjutkan Hingga Nanti kita Lihat ya Ini sudah Satu yang Keempat Nanti kita Pakai Satu Kelima Atau Satu Keenam Gitu ya Oke Ini saya Tadi Membuat Hingga Satunya Enam Kali Baru Dua Perusia Yang terakhir Oke Disini Terakhir Dengan Dua Single Cruci Oke Yang terakhir Saya akan Langsung Sambung Dengan Benang Warna Lain Seperti ini ya Kemudian kita Rantai Sebentar Saya Slip Stitch Dulu Keliru Keliru Ini ya Ini yang terakhir Pakai kuning Dulu Seperti ini Kan ya Nah ini Di sebelahnya Ini kita Slip Stitch Oke Disini kita Baru pakai Benang Putih Atau benang Warna lain ya Suka-suka Oke Nah ini Kita Rantai Dua Sekarang Kita Akan Mulai Membuat Double Croce Di Seluruh Stitch Kita Mulai Dari Sini Jadi Totalnya 6 7 8 8 8 48 Kita Mestinya Mendapatkan 48 Double Croce Oke Nanti Ralat ya Bukan Double Croce Kita Akan Bikin Half Double Croce Oke Dimulai Dari Sini Sebanyak 48 Oke Silahkan Dilanjutkan Hingga Di ujung Sambil Kita Cek Berapa Jumlahnya Oke Totalnya Tadi Sudah 47 Jadi Tambah Satu Lagi Disini Berarti Benar ya Jadi 48 Itu Termasuk Rantai Yang awal Ini Tadi Kita Anggap Sebagai Satu HDC Ya Oke Kita Slip Stitch Disini Di Atas Rantai Kedua Seperti ini Ya Nah Setelah itu Kita Ganti Benang Slip Stitch Hasilnya Pakai Benang Yang Kuning Jadi Benang Ini Sengaja Tidak Kita Putus Ya Jadi Karena Kita Nanti Akan Pakai Bergantian Tarikannya Dikira-kira Sehingga Tidak Terlalu Kencang Juga Tidak Terlalu Kendor Oke Rantai 3 Ya Nah Kita Akan Mulai Di Oke Disini Ya Kita Akan Membuat Double Crusade Disini Oke Nah Setelah itu Kita Akan Membuat Puff Miring Jadi Disini Nanti Kita Isi Puff Sebanyak 5 Kali 2 3 4 Nah Kita Usahakan Rata Berapa Tadi 4 Satu Lagi 5 Oke Kemudian Kita Ambil Ya Menyisahkan Satu Loop Yang Awal Nah Ini Kita Buang Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Skip Satu Kita Buat Hdc Disini Maaf Double Crusade Disini Seperti Ini Ya Nah Kemudian Kita Bikin Puff Lagi Oke Antara Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Seperti Tadi Tarik Hingga Menyisahkan Satu Menang Kemudian Kita Kunci Seperti Ini Balik Lagi Satu Dua Disini Nah Ini Kita Lakukan Sampai Memutar Kita Lakukan Terus Hingga Di Ujung Sini Saya Skip Supaya Tidak Terlalu Panjang Ini Sudah 24 Puff Melingkar Sini Dan Kita Slip Stitch Di Rantai Ketiga Ya Satu Dua Tiga Ya Disini Dan Kita Akan Mengganti Benang Ganti Benang Putih Dan Jangan Terlalu Narik Jangan Terlalu Kenceng Ya Nah Seperti Ini Ini Kita Biarkan Saja Oke Seperti Ini Nantinya Dan Kita Rantai Satu Saja Kemudian Kita Akan Membuat HDC Memutar Jadi Disini Ada Cincin Yang Terbentuk Ya Ini Semua Kita Isi Dengan HDC Seperti Ini Oke Oke Ini Mungkin Kita Cinnya Dua Kali Aja Tadi Cuma Satu Tingginya Biar Sama Seperti Ini Kita Lanjutkan Hingga Di Seluruh Cin ini Terpenuhi Sampai Disini Ya Oke Sudah Sampai Di Ujung Totalnya Sama Ya 48 48 48 Tidak Termasuk Ini Jadi Kita Akan Slip Stitch Ya Slip Stitch Di Atas HDC Yang Pertama Oke Seperti Ini Ya Nah Kita Ganti Penang Lagi Kita Chin Chin Tiga Ya Kemudian Kita Akan Chin Disini Kita Lompat Ini Ini Ya Kita Akan Buat Puff Lagi Disini Tiga Dua Dua Empat 5 kita mengulang lagi yang tadi oke lanjut lompati 1 membuat dapur crochet dan kita akan buat puff nah ini kita lakukan sampai ada 3 set ya 1 set ini 1 set ini 1 puff, 1 HDC saya akan bikin 3 kita ketemu di ujung nanti oke ini saya sudah membuat 4 baris puff jadi ini puff yang terakhir jadi ini tadi saya sudah slip stitch kita potong kemudian nanti kita ikutkan untuk merapikan nah untuk baris selanjutnya kita akan membuat HDC keliling sebanyak 3 roll jadi ini tadi sudah slip stitch kemudian rantai 2 kita akan membuat half double crochet keliling seperti ini sebanyak mungkin 2 atau 3 ya kita lihat nanti ketinggiannya oke sambil kita hitung tetap konsisten 48 stitch ya jadi nanti ini ada 48 oke seperti ini ya kita lanjutkan hingga mungkin 2 atau 3 roll dengan mengisi menggunakan HDC keliling oke ini sudah saya bikin 3 baris HDC all stitch ya jadi di semuanya pakai HDC dan ini adalah roll yang terakhir setelah saya slip stitch saya rantai 2 kemudian di lubang yang sama saya membuat slip stitch oke jadi ini semacam bunga-bunga gitu ya rantai 2 slip stitch rantai 2 slip stitch ya ini kita lanjutkan hingga di sini ya seperti ini ya oke ini sudah yang terakhir ya saya akan slip stitch terakhir di sini kemudian kita putus benangnya oke nanti kita tinggal rapikan nah ini nanti kita rapikan di dalam ya sekarang kita akan bikin tali talinya kita rantai biasa saja jadi sepanjang kira-kira segini ya 20 cm kita bikin 2 talinya saya pakai warna putih oke nanti kita hitung butuh berapa oke ini saya bikin 60 rantai ya sudah kita sisakan benang sedikit panjang untuk menyulam nantinya kita bikin ini 2 oke ini sudah saya bikin 2 sekarang saya akan memasukkan membagi ini menjadi 2 kita kasih tanda ya disini dan disini oke ini tidak harus dihitung ya yang penting imbang saja nah ini nanti kita masukkan talinya melalui celah-celah ini ya yang baris kedua dari bawah ini oke kita masukkan nah kita mulai dari sini langsung dua-dua saja seperti ini ya langsung saja seperti ini mudah sekali oke nah ini kita buat seperti ini ini dikreasikan saja ya intinya di ujung-ujung masuk itu ininya oke seperti ini nah kita buat hal yang sama di seberangnya ya oke ini sudah masuk semua kita seimbangkan ke kanan kiri ya panjangnya ini sudah bisa kita lepas penandanya oke seperti ini kemudian di ujung ini kita tali biasa saja ya tali simple ya atau jika punya apa itu kreasi mainan kasih manik-manik gitu boleh semakin cantik oke kalau ini saya hanya tali biasa seperti ini dan ini saya potong seperti ini begitu juga di ujung yang satunya oke ini sudah selesai ya begini hasilnya cantik sekali ini bisa untuk souvenir bentuknya bawahnya bulat agak kisah konal seperti ini nanti makanya seperti ini cantik ya oke sekian tutorial kali ini mungkin teman-teman bisa menambahkan kreasi yang lainnya untuk mempercantik hasil karya ini sekian assalamualaikum